Raksasa elektronik Huawei meluncurkan ponsel terbaru Huawei Mate 40, seri premium dengan kamera dan baterai canggih, serta aplikasi berbasis kecerdasan buatan. Perusahaan Tiongkok ini tahun ini menyalip Samsung sebagai produsen ponsel terbesar di dunia, terdongkrak oleh penjualan dalam negeri saat pandemi. Huawei mempunyai reputasi yang besar untuk mengembangkan ponsel yang merupakan industri, mengambil hit dengan tidak bisa tetap berhubungan dengan semua aplikasi yang orang menikmati melalui Google. Mereka bisa mengembangkan penjualan market itu, tetapi dengan ponsel yang baru tidak memiliki servis ini, saya tidak menurut saya akan berada di sana untuk mengembangkan. Dengan sanksi dari Amerika Serikat, Huawei kesulitan melebarkan pasarnya ke luar Tiongkok, apalagi ke Amerika. Sanksi tersebut selain membatasi akses ke perangkat keras AS, juga membuat Huawei tak bisa menggunakan versi penuh Android buatan Google. Baik Huawei maupun pemerintah Tiongkok menilai blacklist AS atas perusahaan ini tidak beralasan. Tapi menurut AS, Huawei sering bersinergi dengan pemerintahan Tiongkok dan tak menjamin kerahasiaan data pengguna seperti layaknya produsen barat dan sekutu-sekutunya. Di luar Tiongkok dan Asia, Huawei memiliki pasar besar dan loyal di Eropa. Samsung, Apple, dan kini Huawei telah meluncurkan produk andalan mereka menjelang akhir tahun. Bedanya, Huawei kesulitan memperoleh komponen-komponen penting bagi ponsel termasuk chip, sementara Samsung dan Apple tidak kesulitan. Karena itu, sebagian analis menilai peringkat Huawei di posisi teratas produsen smartphone dunia bisa tak bertahan lama. Di luar Tiongkok, ini menjadi sangat sukar, bukan hanya karena percayaan ada sanktion di situasi, tapi karena karena orang-orang memperoleh kepercayaan di Huawei. Mereka tersebut tersebut negatif media tersebut 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 di selama Huawei, Saat ini Tiongkok, India, dan Amerika Serikat menjadi pasar terbesar ponsel, dan pasar Amerika masih dikuasai Apple, produsen dalam negeri. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA. Terima kasih telah menonton!